Nah itu yang tadi aku bilang, giginya itu jadi satu sama bibir Itu yang bikin serem dong Ngeri banget ya Ngeri banget ya Jadi kayak gak punya gusi ya Jadi kayak gak punya gusi Dan giginya berarti kebayangkan kuatnya kayak apa kalau dia jadi satu sama rahang bibir Nah itu, itu lone wolf Jadi ceritanya dia ikan yang tidak bisa di kontek Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan The Viranda The Viranda Bangkeni Apa kabar? Jadi, Alhamdulillah Haruslah Apalagi ketika ikan-ikan kesayangan kita ini baik-baik saja, sehat Jadi kita juga selalu sehat Yang membuat gue gak sehat tuh ketika Jadi flu itu gue anggap gak sakit Pusing badan-badan itu gue anggap gak sakit Dompetnya ada duit Baru sakit Tapi Alhamdulillah 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 Garang bukan berarti gak ada ya Om Garang Tapi jarang Bukan-bukan Bukan apa ya Bukan ikan yang favorit lah Gak lazim lah Gak lazim Dan Hanya Channel Youtube The Viranda lah Yang betul Mengupas tuntas Parang-parang Parang-parang Sebetulnya agak bingung nih Parang-parang dulu Di video ini Atau Wolfish Tapi Karena Parang-parang ini Menjadi Iconic Dan Calaun penghuni Megateng Calaun penghuni Megateng Di The Viranda Gallery ini Kita ke Wolfish dulu lah Gua akhirnya Eh parkir Tapi semuanya akan kita bahas kok Makanya Ikuti terus Channel Youtube Klik lagi Dan ikuti juga Channel Youtube The Viranda Jangan lupa Like, Comment Subscribe Akun Instagramnya juga ada Silahkan DM aja Itu Bigfish Underscore Eat.Littlefish Bigfish Underscore Eat.Littlefish Mungkin Kalau di Indonesia Lebih gampang Ikan besar Makan ikan kecil Padahal banyak juga ikan kecil yang makan ikan besar Padahal ikan yang kecil pun makan yang lebih kecil Itu ada loh Di video yang udah tayang Namanya Exodon Exodon Paradoxus Itu ada di video sebelumnya Ada Ada Itu lihat aja Ikan kecil yang bisa makan ikan besar Dan pertama kali di channel Om Culik Ikan ini kita kupas tuntas berdua Di channel Om Culik Kalau di channel The Viranda Cukup sering Tapi Untuk konten di luar channelku Om Culik pertama kali Aku jamin Oh gitu Untas tuntas Untas tuntas Salamat Mini piran Dan berbahagialah untuk teman-teman yang sudah like komen Culik lagi Karena Teman-teman akan mendapatkan informasi yang unik-unik Amin Kita sayang sharing Dan ini lah dia Wolfish Ikan serigala Ini tapi Ikan serigala itu kan nama populer Nama populer Wolfish Ikan serigala Di sini Serigala kesepian Ikan serigala kesepian Inilah dia Lone Wolf Lone Wolf Buat intro dulu ya Om ya Intro dulu Di sini kan Lone Wolf Tadi aku bilang Aku suka ikan yang punya cerita Nah ikan ini gak bisa dikonteng Akhirnya aku bikin identitas di akuarium ini Lone Wolf Lone Wolf itu berarti Serigala penyendiri Tapi kalau kata Om celik Serigala kesepian Jadi dia seumur hidup akan sendiri di sini Karena kalau dimasukkan ikan lain Satu kali 24 jam Udah masuk perut dong Hilang ya Hilang Giginya juga ya Giginya juga Gak masalahnya karakter dia nih Dia kadang gak makan Tapi cuma pengen ngebunuh doang Itu yang sih Betul Jadi Giginya Giginya Agib nih ya Giginya jadi satu sama bibir yang serem Jadi kalau Om lihat giginya tuh udah jadi kayak satu tulang sama bibir Itu yang bikin dia Ngeri ya Ngeri Terus penasalan ikannya Nih dia Nah ini Lone Wolf Lone Wolf Lone Wolf Serigala kesepian Bang ke ini Masih sekir kan Masih dong Ini satu malam Di Perumahan Apa namanya Nuansa permain Depok Depok Dan mungkin posisi jam ini udah agak-agak Posisi jam Wah udah agak-agak mendekati kita on Nokturnal ya Nokturnal Ini dia Nampakan ikan Ini size-nya Ini size-nya Kalau di kamera kadang-kadang suka kelihatan kecil Kalau aku kurnya udah 40 nih 40 40 lebih Jangan kabur Jangan kabur Jangan kabur 22 Ada ya 40 Adalah 40 40 Up satu sender Jadi ini ikan Emang Nah itu yang tadi aku bilang Giginya itu jadi satu sama bibir Itu yang bikin serem Ngeri banget Ngeri banget ya Jadi kayak gak punya gusi ya Jadi kayak gak punya gusi Dan giginya Berarti kebayangkan kuatnya kayak apa Kalau dia jadi satu sama rahang bibir Iya Nah itu Itu Lone wolf Jadi ceritanya Dia ikan yang Tidak bisa di Komteng Walaupun beberapa pengopi Ada sih om yang komteng Tapi kalau Aku ngeliat karakter dia serem Ini kan gak bisa dikomteng Ke jenis ikan lainnya Tetapi kalau Sesama Wolfis gimana Oh apalagi om Oh gitu Makanya sebenernya Susahnya dia kan gak ada yang ngebreed Karena Saat dia disatuin Bukannya malah kawin Malah berantau Oh gitu Asal usulnya Iya Asal usulnya Masih di Sungai Tercinta Amazon Amazon ya Penghasil Ikan-ikan rare Ikan-ikan predator Yang akhirnya Sampai ke Tahan-tahan Para penghobis Iya Ini ngeri ya Gak bisa di Breed ya Disini belum Apanya Aku gak tau Ini Denger-denger Punya denger Katanya sih Jenis wolfis Malabar ini Udah ada yang bisa Breed om Di Lokal Katanya tapi Aku belum Belum ada Bukti ril Belum ada Belum ada Bukti ril yang bisa Dilihat langsung oleh Bang Kenny Betul Walaupun kalau ada Aku pengen banget Makanya buat temen-temen Yang mungkin tau Dimana ada yang bisa Nge-breed boleh lah Dikasih infonya ya Amun culik datang bareng Oh yoi pastinya Jadi Ini salah satu Sebenarnya Ikan yang wajib dipunyai Predator Fishkeeper juga Om Karena Dia The top of the predator lah Dia terkenal Piranhaeater kan di alam Jadi Kayaknya kalau Penghobi ikan predator Belum punya wolfis Itu Kayak ada yang Yang kurang gitu Jadi ini pemangsa Ikan pemangsa Pemangsa Dan dia tipenya Nyergap kan Dia di alamnya Dia diem begini aja Oh modelnya gini Jadi walaupun om Culik begini-begini Gak susah takut kabur Dia gak akan bergerak Soal sekali Dan ini ikan dasar Sepertinya Ikan dasar Ya seperti ini Ikan dasar Ikan bawah Secara fungsi Ini dia bukan ikan dasar Secara fungsi Maksudnya Dia tetap nyergap Yang ada di atas Tengah Bawah Hajar ya Hajar Dan dia sama sekali Gak makan Sisa-sisa makan Atau enggak Jadi inilah Seremnya Wolfis Bagaimana Dia memangsa Ikan pemangsa Memangsa Ikan yang terkenal Pemangsa Itu-itu Seremnya Dan ini udah Aku buktin lah Ikanku udah banyak banget Yang dibunuh sama dia Akhirnya Dia di tank segede Ini udahlah Biarkanlah dia sendiri Ini Bang Kenny Koleksi Wolfis ini Dari size berapa? Dari setengahnya ini Dari setengahnya ya Pertumbuhannya Dia enggak terlalu Cepat Tapi Apa ya Medium lah Enggak terlalu lambat Tapi enggak terlalu cepat juga Saiz terbesar Sampai berapa Nah kalau yang Wolfis jenis ini Dia katanya sih Enggak bisa sampai Semeter Bisa sampai 70-80 70-70 Sudah oke banget Tapi kalau yang Saiz Apa yang jenis Di atas ini Dia bisa sampai Semeter Ini pun Itu kan Markingnya kita lihat ya Itu kalau dia lagi Ada pakan tuh Lebih Lebih Gereng lagi Lebih tegas ya Marking Markingnya dia aneh ya Memanjang ya Memanjang Dia kayak Pikok bus Apa tuh om Yang kayak tulang ikan Itu Pibas ya Mungkin Orinoco Agak-agak Kotak-kotak Apa Apa sih Yang coraknya tuh Kayak tulang ikan Nah Jadi buat teman-teman Ini Jenis Wolfis Ini Masihnya Tadi ke Pibas Pibas Jenis apalah Yang Memanjang Tapi ada Aksen Gini-gininya Mungkin Ini 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 Mungkin Temek 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 Mungkin Jadi Wolfis Ini juga Enggak semua orang Om Suka Ini dia Karena Ya gini Tipenya Bener-bener Pemantau Dan Pendiam Oh Iya Bener-bener Kayak gabus Malas Ya kan Mirip kan Gabus Malas Ini Tapi Gabus Amazon Gitu Jadi Ini Keren Kalau Penghobi Ikan Predator Wajib Punya Wolfis Sudah Wajib Giginya Ya Giginya Serem Terus Gini Pakannya Sehari-hari Dia pakai Apa Nah Kalau Ini Aku Sudah Sebenarnya Aku sedang Meredam Kegalakannya Dia Dengan Aku Sudah 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 Masih galak Ya Kalau kita Masukkan Tongkat Atau Samber Hantem Ya Hantem Ini Wolfish Malabaricus Terus Di atas Lagi Ada Wolfish Curubira Warnanya Hitam Ada Terus Yang Paling Terkenal Galak Namanya Wolfish Aymara Wolfish Aymara Aku Pernah Dengar Cerita Bahwa Di Amazon Kalau Kita Nyemplung Muka Kali Itu Di Dasaran Banyak Ikan Wolfish Cuman Aymara Ini Malah Yang Mendekat Ke Manusia Tidak Kabur Oh Dan Mendekat Ke Manusia Bisa Menyerang Itu Malah Wolfish Yang Paling Gila Apa Temperament Itu Gila Wolfish Aymara Terus Masih Ada Lagi Rainbow Wolfish Golden Wolfish Masih Bener Bener Dipajari Bener Bener Di Keluarganya Kerabat Betul Bang Kengin Menguasai Aku Memang Beli Wolfish Ini Tadinya Aku Pengen Pengen Punya Wolfish Aymara Itu Cuman Aku Pengen Melajarin Dari Yang Seri Terjangkau Ini Ya Eh Malah Kelamaan Jatuh Cintanya Seri Terjangkau Untuk Jenis Lainnya Kapan Ada Di The Galer The Apa Viran Apa Ya Nibutnya Gimana Galerinya The Viranda Galeri Kapan Ada Kapan Ada Waduh Ini Berhubung Spacenya Juga Masih Sebenarnya Spacenya Masih ada Sih Kalau Mau Dimaksa Paksain Aku Sebenarnya Pengen Beli Yang Aymara Itu Cuman Masih Banyak Antrian Antrian Ikan Yang Lebih Pengen Lagi Punya Oh Yang Pasti Ini Mewakili Sudah Sangat Mewakili Eh Mana Dia Oh Iya Di Pojok Tidak 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 Ikan Ikan Begini Makanya Tidak Semua Orang Senang Sama Ikan Ini Tidak Dan Disini Dikasih Aksen Sembongkah Kayu Ini Ada cerita Lucu nih Om Kayu Kok bisa Ya Kayu Ini tuh Apa ya Ini air kuning Ini Udah berbulan-bulan Om Gak sembuh-sembuh Kenapa Tapi Gak ada masalah Sama ikannya Kenapa Panin Pastinya Jadi Kayu ini Aku Bukan beli Baru aja Aku sebenarnya Ceritain Di kontenku Sebelumnya Karena Banyak yang tanya Ini kayu Apa Ini Kayu Bukan Rasa Malah Bukan Rasa Tinggi Aku Tahu gak Om Kayu Apa Kayu Tetangga Habis Nebam Oh Gitu Jadi Aku cuma Cuci Doang Aku lihat Bentuknya Cakep Nih Udah Main Cemplungin Aja Di sini Tanpa Direbus Tanpa Apa Tapi Lucunya Dia Malah Lebih Rokus Makan Loh Kalau Akhirnya Pake Tanin Gini Aneh Aku Belum Jawabannya Nih Gak Beli Tetangga Tetangga Daripada Dibuang Sia-sia Ada Aja Dan Itulah Yang bisa kita Sampaikan Di channel Youtube Culik Lagi Tentunya Akan Menjadi Channel Kesayangan Teman-teman Yang Ketika Anda Pertama Kali Melihat Channel Ini Mungkin Anda Akan Melihat Ah Konyo Culik Tapi Karena Sumber Informasi Kita Ini Orang Yang Keren Dan Informatif Banget Lama-lama Lo Akan Jatuh Cinta Juga Dengan Channel Culik Lagi Dan Lo Akan Kangen Juga Ketika Lo Sudah Subscribe Channel Do Viranda Amin Amin Makasih Jadi Terima kasih Banyak Banget Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Masih Ada Ikan Lagi Tadi Di Depan Gue Sampaikan Ikan Parang Parang Saksikan Terus Video Di Channel Youtubenya Culik Lagi Dan Akan Kita Bahas Parang 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 Masih Semangat Semangat Pasti Sampai 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 Sampai